Intro Baik sahabat kurga musim informasi selanjutnya mengenai kota Sukabumi Jawa Barat yang membutuhkan regenerasi petani pasalnya setiap tahun para petani berkurang di kota Sukabumi Bagaimana informasinya berikut untuk Anda Data Dinas Kesehatan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP III kota Sukabumi menyebutkan pada tahun 2016 lalu jumlah petani masih mencapai sekitar 5.000 orang Namun pada tahun 2018 ini berkurang menjadi 4.000 orang Kepala DKP III kota Sukabumi Kardina Kursadi mengatakan Regenerasi petani di kota Sukabumi belum berjalan dengan baik Hal tersebut disebabkan para pemuda lebih cenderung memilih dunia usaha dan industri daripada bergerak di bidang pertanian Menurut Kardina, para pemuda yang terjun langsung menerapkan metode pertanian modern jumlahnya masih sangat sedikit Jumlahnya belum sebanding dengan jumlah pengurangan petani di kota Sukabumi Para pemuda tersebut banyak yang berhasil menerapkan dan mengembangkan metode pertanian modern seperti hidroponik Sehingga ke depan DKP III Sukabumi berupaya optimal meningkatkan dan mengembangkan inovasi dalam bidang pertanian baik pertanian konvensional maupun modern Targetnya supaya banyak pemuda yang tertarik dan berminat menjadi petani Upaya lainnya yakni menggiatkan sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan kepada para pemuda terutama yang bergabung dalam komunitas pertanian Lebih lanjut Kardina menuturkan Proses regenerasi diperlukan karena banyak petani tidak bisa bergerak lagi di bidang pertanian akibat beberapa faktor Misalnya usia yang sudah terlalu tua dan beralih profesi ke bidang lain dan penyebab lainnya Data DKP III kota Sukabumi menyebutkan Luas lahan pertanian di kota Sukabumi masih tersisa seluas 1.484 hektare Dari jumlah tersebut yang telah masuk program lahan pertanian Pangan berkelanjutan hanya seluas 321 hektare Dari jumlah tersebut yang telah menyebutkan 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 Dari jumlah tersebut yang telah menyebutkan